Terima kasih telah menonton Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah museum yang dibangun di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Ide itu lahir dari gagasan Presiden Kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar TNI, Haji Muhammad Soeharto. Dan dibuat oleh Maestro Seni Indonesia, Edy Sunarso. Bangunan tersebut didirikan di atas tanah yang memiliki luas 14,6 hektare. Monumen Pancasila Sakti dalam sejarahnya dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Pemberontakan PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu gugat dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi sampai tuntas. Paham komunis adalah ideologi yang berbahaya dan bisa menyengsarakan rakyat. Karena itu, pendirian sejarah Monumen Pancasila Sakti dilakukan untuk memperingati momen berdarah tersebut dan sebagai pengingat akan kejamnya komunis. Sekarang kita berada di sebuah tempat yang kemudian dijadikan sebagai tempat bersejarah oleh Bangunan Indonesia. Karena di tempat inilah pernah terjadi sebuah persiwa dari rangkaian persiwa-persiwa yang berhubungan dengan persiwa pemberontakan RG-30 PKI. Di sinilah kemudian yang dibangun sebuah monumen, bernama Monumen Pancasila Sakti. Dengan latar belakang tersebut, pembangunannya bertujuan untuk pertama, untuk menghargai jasa-jasa para pahalan, khususnya para pahalan RG-30 PKI yang telah mengorbankan jiwa raganya demi tegaknya ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, tempat ini dijadikan sebagai peringatan buat kita semua agar persiwa semacam itu tidak terwolong kembali. Dan yang ketiga, tempat ini dijadikan sebagai tempat wisata sejarah, khususnya untuk generasi penerus. Jadi mereka bisa datang ke sini sambil berbicara wisata, sekaligus juga belajar tentang sejarah bangsa Indonesia. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat penimbunan para jenderal dari keganasan Gerakan 30 September 1965 G-30 SPKI. Di belakang saya ada sebuah sumur yang kemudian pada waktu tanggal 1 Otober tahun 1965 dijadikan sebagai tempat pembuangan jenazah para perwaraan antara darat yang menjadi korban pemberontakan G-30 SPKI. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 12 meter dengan diameter sekitar 75 cm. Sumur ini adalah sumur aslinya yang kemudian pada waktu itu dijadikan sebagai tempat pembuangan. Setelah dibuang, kemudian ditemukan kembali dengan tanah, bercampur batang-batang pohon pisang dan lain-lain. Kemudian disebar lagi daun-daun kering di atasnya, terutama daun-daun kering pohon karet, serta ditanam sebuah pohon pisang di atasnya untuk mengelabui kalau mereka gagal memeretak, tempat ini sulit atau bahkan tidak dapat ditemukan. Inilah sumur mau tempat membuang tujuh pahlawan revolusi yang diantaranya adalah 1. Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani 2. Majen TNI R Suprapto 3. Majen TNI MT Haryono 4. Majen TNI Siswondo Parman 5. Brigjen TNI DI Panjaitan 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo 7. Perwirah TNI Lettu Pierre Tendean Ajudan Aha Nasution Di dekat lubang sumur maut, terdapat prasasti yang bertuliskan cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965 Untuk melindungi sumur dari kerusakan akibat hujan dan peristiwa lain, kini di sekeliling sumur tersebut dibangun bangunan seperti cungkup. Rumah penyiksaan berada persis di samping sumur maut. Di dalam bangunan ini, terdapat ruangan khusus di bagian beranda yang digunakan sebagai tempat penyiksaan beberapa pahlawan revolusi sebelum dieksekusi mati. Sekarang kita berada di depan sebuah rumah yang dulu dijadikan sebagai tempat penyiksaan. Rumah ini dulu milik seorang simpatisan PKI bernama Baba Harjono dan pada saat tanggal 1 Oktober tahun 1965, setelah mereka melakukan penculikan, kemudian para perangatan darat khususnya masih hidup dibawa ke sini dan disiksa dan sekaligus kemudian dibunuh. Khususnya masih hidup yang kemudian disiksa di tempat ini yaitu Majen F. Sprato, Majen S. Parman, Brigjen Sutoyo, dan Lieutenant 1 Pierre Andres Tendian. Sementara tiga perangatan darat lainnya sudah dibunuh di rumahnya, yaitu Lejen Ahmad Yani, Majen MT Harjono, serta Brigjen D. I. Panjaitan. Rumah ini adalah secara umum masih seperti bentuk aslinya, hanya saja ada pengecatan ulang ataupun perbaikan-perbaikan kecil dan ada tambahan jendela kaca di depan dan samping rumah ini. Rumah ini memiliki ukuran sekitar 8 x 15,5 meter. Di sebelah rumah penyiksaan, terdapat rumah pos komando. Sekarang kita berada di depan sebuah rumah yang kemudian pada saat terjadinya perbontakan G3PKI dijadikan sebagai tempat meeting-meeting atau sebagai tempat pos komandonya mereka. Sebelumnya rumah ini adalah milik seorang masyarakat biasa, yaitu bernama Bapak Haji Sueb. Pada waktu itu Bapak Haji Sueb diusir oleh pemerintah G3PKI dan kemudian rumahnya dijadikan sebagai pos komando oleh pemerintah G3PKI. Inilah sebagai bukti sejarah bagi generasi muda, rumah ini tetap dilestarikan sampai sekarang. Di dalam rumah ini masih tersimpan sejumlah benda-benda bersejarah, antara lain lampu Petromax, mesin jahit, lemari kaca, dan lain-lain. Sedangkan tidak jauh dari rumah pos komando, terdapat rumah dapur umum. Rumah ini merupakan salah satu saksi sejarah yang digunakan oleh gerombolan PKI waktu itu sebagai bangunan yang dipakai guna memasok bahan pangan selama kegiatan G30 SPKI berlangsung di lokasi kejadian. Kemudian ini adalah rumah ketiga yang ada di area Monumen Pancasila Sakti. Rumah ini dulu dijadikan sebagai dapur umum oleh pemerintah G30 SPKI. Sebelumnya rumah ini adalah milik seorang janda bernama Ibu Amroh. Demikian juga seperti Bapak Haji Sueb, Ibu Amroh juga diusir oleh pemerintah G30 SPKI dari rumahnya dan beliau kemudian kaget ketika kembali ke rumahnya dalam situasi yang berantakan. Rupanya pada waktu itu rumah ini dijadikan sebagai dapur umum oleh pemerintah G30 SPKI. Rumah ini adalah seperti ini bentuk aslinya dari dulu hingga sekarang. Hanya ada permikian pemerintah yang kecil ataupun pengecat ulang dan sebagainya. Selain lubang sumur maut dan tiga rumah bersejarah itu, ada beberapa mobil yang berderet di bagian taman. Seperti Panzer Sarasen yang digunakan untuk membawa satu jenazah pahlawan revolusi ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini adalah salah satu koleksi kendaraan yang ada di Monumen Pancasila Sakti, yaitu truk PN Artayasa. PN itu adalah singkatan dari perusahaan negara. PN Artayasa adalah perusahaan negara yang mencetak uang pada waktu itu. Jadi kalau sekarang adalah perum-peruri. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, jam 4 pagi truk ini keluar dari kantornya, melaksanakan tugas rutinnya yaitu untuk menjemput pegawai. Namun demikian, di perjalanan tidak jauh dari kantornya, truk ini dicegat kemudian direbut oleh pemerintah G30PKI. Truk ini kemudian dibawa ke rumahnya Bapak Brigjen D.I. Panjaitan yang sudah ditemak di rumahnya. Dan truk ini kemudian digunakan untuk membawa jenazahnya Bapak Brigjen D.I. Panjaitan dari rumahnya di Jalan Sarasenudin Kebawaran Baru, Jakarta Selatan ke sini, ke Desa Lubang Boya, menggunakan truk yang hasil rebutan ini. Ada juga mobil jeep Toyota Canvas yang menjadi kendaraan dinas Pangkostrat. Dan sedan kendaraan dinas Jenderal TNI, Ahmad Yani. Terdapat juga bangunan monumental yang ada di kompleks Lubang Buaya adalah Monumen Pancasila Sakti. Saya sekarang berdiri dengan latar belakang sebuah tugu namanya Tugu Pahlawan Revolusi yang terdapat di area Monumen Pancasila Sakti. Tugu ini memiliki ukuran tinggi, panjang, dan lebarnya 17 meter, melambangkan tanggal 17, tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini juga terdapat sebuah patung Gauda Pancasila yang terbuat dari tembaga, konon menurut informasi adalah patung Gauda Pancasila yang terbesar yang pernah dibuat di Indonesia. Di bawahnya terdapat 7 patung pahlawan revolusi yang gugur di tempat ini. Walaupun sebenarnya pahlawan revolusi itu adalah jumlahnya 10, namun yang gugur di sini adalah 7 yang seluruhnya berasal dari peribara-peribara Angkatan Darat. Kemudian di bawahnya lagi ada sebuah relief yang menggambarkan aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh PKI Bersita Ormas-Ormasnya selama tahun 1945 hingga tahun 1968. Kemudian pada pose Lejen Ahmad Yanni sedang menunjuk ke arah sumur, maksudnya adalah beliau mengingatkan kepada kita semua khususnya yang hadir di sini bahwa apa yang kami alami, kami gugur di sana, jangan sampai terolong kembali. Oleh karena itu kita harus selalu waspada dan mawas diri, khususnya terhadap bahaya latin komunisme. Di dekat Monumen Pancasila Sakti ada pula Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis yang menceritakan sejarah pemberontakan-pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis yang bertentangan dengan Pancasila sampai pada pemberontakan kedua yang terkenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Sekarang kita berada di dalam sebuah museum bernama Museum Penyelatan PKI dalam korun komunis. Museum ini adalah salah satu museum yang terdapat di area Monumen Pancasila Sakti. Museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 1 Oktober tahun 1992 berisi tentang diorama yang menggambarkan aksi-aksi sepihak yang pernah dilakukan oleh anggota PKI berserta ormas-ormas masa atau organisasi-organisasi masa yang masih di bawah hendungan PKI yang juga berfaham komunis. Oleh karena itu, kenapa museum ini diberi nama Museum Pengkhianatan PKI dalam korun komunis? Karena tidak hanya PKI saja yang melakukan aksi-aksi sepihak dan juga organisasi-organisasi masyarakat di bawahnya yang juga masih di dalam naungan Partai Komunis Indonesia. Museum ini bercerita tentang aksi-aksi sepihak yang pernah dilakukan oleh PKI berserta ormas-ormasnya sejak tahun 1945 hingga tahun 1974. Ada juga museum Paseban yang di dalamnya terdapat beberapa diorama. Sekarang kita berada di sebuah museum bernama Museum Diorama Monumen Panjajah Lesakti atau lebih dikenal dengan Museum Paseban. Museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 1 Oktober tahun 1981. Kemudian pada tahun 2013, atau tepatnya tanggal 25 Agustus tahun 2013, Museum Paseban di renovasi dan diresmikan oleh Panglima TNI pada waktu itu adalah Laksamana TNI Agus Soeharto Nase. Di museum ini terdapat 16 diorama yang menggambarkan sebelum, saat, dan setelah bersama pemberontakan G13 PKI, termasuk di dalamnya menggambarkan saat penculikan terhadap para pengelolaan Tandarat yang menjadi korban pemberontakan G13 PKI. Di samping itu terdapat ruang khusus di museum Paseban yang dapat dimasuki pengunjung, yaitu ruang benda bersejarah atau relik. Sekarang kita berada di sebuah ruang yang kita beri nama ruang relik. Ruang inilah tersimpan benda-benda peninggalan para perwiraan Tandarat yang menjadi korban pemberontakan G13 PKI yang mulia diangkat sebagai pahlawan revolusi. Di ruang itu terdapat baju-baju atau pakaian yang pada waktu itu saat disiksa dan juga diguang ke dalam sumur menggunakan atau menggunakan baju-baju yang terdapat dalam ruang relik ini. Jika kita perhatikan, baju-baju tersebut masih terlihat bekas-bekas darahnya. Ruang teater dan ruang pameran foto dokumenter Inilah sejarah yang terjadi di tanggal 30 September 1965 di mana para pahlawan revolusi kita menjadi korban dan gugur demi mempertahankan ideologi Pancasila atas ancaman ideologi terlarang yaitu komunisme. Hari ini hari angkatan bersenjata kita hari yang selalu gemilang tetapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh kebitnahan dihinakan oleh kekhianatan dihinakan oleh pengenyaan tetapi hari angkatan bersenjata kita kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati salubari kita dengan tekat kita dengan nama Allah yang maha kuasa bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran kebenaran keadilan selamat menikmati